Buat teman-teman yang mau nyari mobil, SUV, penggerak roda belakang, yang kuat nanjak dan handal tenaganya, ini dia jawabannya. Halo semuanya, jumpa lagi di Salafakifab, channel membahas informasi otomotif. Ini dia, mobil low SUV yang ganteng, yang gagah, dan ini dia yang spesial, punya penggerak roda belakang. Salah satu SUV yang penggerak roda belakang, jadi kuat buat nanjak, untuk perawatannya juga mudah, lebih stabil tentunya, dan hemat bahan bakar. Dan sekarang unitnya juga sudah ready di Astra Dehatsu Ciledug. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya diskusi, bisa langsung hubungi kontak yang ada nomor di bawah deskripsi 2 ini. Sebelum kita bahas semangat detail dari fitur, spesifikasi, dan kelengkapan lainnya di mobil ini, yuk kita bahas dulu tentang harga, promo, dan program terbaik di bulan ini. Mobil ini dibalui dengan harga Rp 276 jutaan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang transmisi manual. Buat transmisi yang otomatisnya, metik, dengan harga Rp 287 jutaan. Oke, tersedia juga paket program untuk pembelian cash dan kredit, teman-teman. Buat teman-teman yang mau pembelian secara cash, dapat diskon ekstra, free asuransi juga, teman-teman. Teman-teman, buat yang mau pembelian secara kredit cicilan, ada juga dengan kredit yang ringan, DP mulai dari 10%, dan angsuran juga mulai dari tenor 1 tahun sampai 8 tahun yang cukup ringan, teman-teman. Ada juga paket program kredit dengan bunga 0%, jadi teman-teman beli mobil kredit serasa harganya sama dengan harga mobil cash. Dan buat teman-teman yang mau pembelian kredit secara sariah, juga ada, kita bekerja sama dengan financial untuk sariah. Dan buat teman-teman yang mau trade-in untuk tambah, upgrade dari mobil lama ke mobil baru, mobil lamanya semua merek, bisa, kita ada program trade-in dari Astra. Tentunya, teman-teman, mobil lamanya akan dapat harga terbaik, terbaik dan tertinggi, serta dapat juga cashback tambahan 5 juta rupiah, di luar dari cashback yang dari dealer. Teman-teman dapat cashback uang 5 juta rupiah program trade-in ini. Dan buat pengguna dehasu yang bapak ibu mau melakukan servis, mau melakukan claim asuransi perbaikan body repair, bisa kontak nomor yang ada di bawah deskripsi 2 ini. Bisa hubungi untuk melakukan booking servis. Jadi teman-teman bisa tanpa mengantri untuk servisnya, jadi menghemat waktu, pengerjaan, dan juga tentunya dapat potongan diskon harga servis. Ini tampilan dari Dasu New Therios R Manual 2024, yang sudah mengalami facelift. Bagian depan, grill dengan warna hitam glossy dan perpaduan ada list warna krum bagian atasnya. Headlamp-nya sudah full LED, baik lampu jauh, lampu dekat, dan sudah ada lampu kotaknya yang sudah LED juga yang memanjang dari bagian bawahnya di sini. Sementara lampu sen-nya halogen. Bagian bawahnya sudah ada lampu LED Illumination. Ini yang terbaru di facelift, baru ada di sini ya. Ini penambahannya ada di lampu Illumination yang vertikal ke atas ke bawah. Lampu fog lamp yang warna kuning, yang ini. Dan sudah ada fog lamp host-nya warna hitam, hitamnya doff. Bagian depan sudah ada dua titik sensor parkir depan ya, ini kanan dan kiri. Buat yang tipe R, kalau tipe X dia belum ada. Lalu bagian bawahnya, bempernya, perpaduan warna gunmetal, silver yang lebih gelap. Lalu bagian bawahnya ada pelindung karet, bagian bawah ya warna hitam juga. Seperti ini, dan air dam-nya juga di sini lebar juga untuk memaksimalkan sirkulasi udara pendingin di sini. Dimensi mobil ini memiliki panjang keseluruhannya 4455 mm, lebar 1695 mm, dan tinggi keseluruhannya 1705 mm. Tinggi dari tanah atau ground krill-nya sebesar 220 mm, yang menjadi mobil ini tertinggi ya di kelasnya untuk low SUV. Radis putar minimunya 5,2 meter. Ban dengan ukuran profil 215x60 R17. Ring 17, warnanya gunmetal singleton ya. Dan bannya menggunakan dunlap NA safe. Suspensi depannya MacPherson Start dengan perkeong dan stabilizer. Sementara rem depannya cakram berventilasi lengkap dengan fitur ABS dan EBD. Bagian atasnya sudah ada over fender warna hitam doff di sini. Bagian sampingnya standar di sini, karena ini tipe R yang standar yang bukan custom. Kalau custom ada body kit under guard ya, such tune guard-nya bagian samping custom. Ban belakang ukurannya sama juga 215x60 R17. Dengan velg alloy ring 17, warna gunmetal singleton. Rem belakangnya tromol, lengkap dengan ABS dan EBD. Suspensi belakangnya 5-link rigid axle dengan perkeong dan stabilizer-nya. Sama bagian atas rodanya juga sudah ada over fender warna hitam ya. Dan ini jaraknya, spasenya juga lebar ya, karena ini SUV. Untuk sepion sudah elektrik dan lipat otomatis. Lipatnya otomatis, sudah ada lampu sennya juga di sini. Lampu sepionnya juga sewarna dengan bodinya warna silver. Bagian sampingnya sudah ada side visor, talang air, sampai baris ketiga pilar C di sini. Sampai baris ketiga pilar C. Sudah ada krumenya juga di bagian kaca jendelanya di sini, pinggirnya. Krumenya memanjang dari bagian depan sampai bagian belakang. Bagian atas juga sudah ada roof rail-nya di sini ya. Untuk tipe R, kalau tipe X-nya dia belum ada roof rail-nya. Jadi ini asli juga bisa menahan beban ya. Ini bukan hiasan, tapi sudah bisa dipakai untuk menahan beban. Ya tinggal ditambahin roof rack-nya saja. Akses, buka tutup pintu, model handle-nya tarik. Dan sudah ada fitur key free di sini ya, keyless entry. Ini tampilan dari bagian belakang Dasu Newterios R manual 2024 ya, yang sudah mengalami facelift. Bagian lampu belakangnya, dia sudah LED. Ya, dan sudah ada di lampu bagian backdoor-nya, bagasinya ikut menyala juga. Kalau tipe X, dia nggak ikut menyala, hanya dummy saja. Sementara lampu sen dan lampu mundurnya, halogen. Di bagian belakang, garnish-nya pintu, di sini ada perpaduan warna hitam glossy. Hitam black piano. Kaca belakang, dia tanpa defogger. Wipel belakang sudah auto-on. Ya, terlihat kaca film-nya CPF1, garansi 3 tahun untuk kaca film-nya. Bagian spoilernya, sudah ada hack mount stop lamp-nya. Lampu stop ya, lampu rem di sini. Hack mount stop lamp-nya. Dan bagian atasnya, sudah ada sub-fin antenna. Antena model sirip hue. Bagian bawah, bumper-nya perpaduan warna gunmetal dan warna hitam. Buat keamanan, ada dua titik sensor parkir bagian belakang. Di sini ya, kanan dan kiri. Dan di bagian kanan, sudah ada protera protection. Anti karat, pelindung cat, dan peredam suara bersertifikat. Bagian kanan dan kirinya, setiap ujungnya, sudah ada lampu reflektor-nya juga di sini ya. Untuk lampu reflektor sebelah kiri, sudah ada. Ya, kenal pot model muffler cutter warna krum. Dan buat ban cadangannya, dia di bagian bawah kolong. Dan sudah dilindungi penutup cover-nya. Buat tipe R dan tipe X yang ADS, sudah ada cover-nya. Kalau tipe X paling bawah, standarnya belum ada, teman-teman. Ya, jadi ban-nya tetap bersih dan aman. Kamera mundur bagian belakang, dan tombol buat pintu bagasinya sudah elektrik dari sini. Ini untuk bagasinya. Sudah ada kargonet-nya, jaring ya, teman-teman. Dan sudah ada lampu bagasinya sebelah kiri. Pelipatan jok baris ketiga, dia menghadap ke depan semua, yang seperti ini. Kita tarik, yang ada tuas di sebelah kiri ya, sebelah sini. Tuasnya sebelah sini, ada. Dan kita tarik di bagian bawah, ada tali di sini ya. Pelipatan untuk baris ketiga ke depan semua. Sebelah kiri dan kanan sudah ada cup holder dan speaker kanan-kiri sampai baris ketiga di sini, teman-teman. Dan sudah ada pole outlet 12V sampai baris ketiga. Seat bed-nya sampai baris ketiga juga di sini. Ini posisi jok baris ketiga dilipat menghadap ke depan semua. Dan ini bisa buat bawa barang yang lebih banyak lagi, teman-teman. Ini door trim, pintu baris pertama. Bahannya hard touch, perpaduan ada blue drill-nya juga di sini, warna hitam semuanya. Full. Tombol power window 4 ya, sisi pengemudinya sudah auto, tombol buat detectable, lipat otomatis, dan pengaturan kaca spion elektriknya. Handle pintu, warna krum, dan di bagian bawah dua buah cup holder dan satu buah speaker. Ini posisi jok baris pertama ya, bahannya fabrik di sini. Seperti ini bahannya. Ini bahan fabriknya. Seperti ini bahan fabriknya dan semi bucket ya, nyaman buat nahan tubuh penumpang. Untuk tipe R sudah ada pengaturan ketinggian joknya, kalau tipe X dia belum ada. Reclining dan sliding sudah ada. Ini dia, untuk di bagian konsol tengahnya, buat yang facelift, sudah dilapisi kulit, dan jahitan warna merah, stitching-nya. Ada fitur terbaru yaitu wireless charging, teman-teman. Ini wireless charging-nya, jadi untuk charging handphone, smartphone, di sini tanpa kabel, teman-teman. Ini tempat penyimpanan, box-nya juga bisa dibuka, buat naruh barang bawaan. Untuk setir di sini, ukurannya lebih kecil, teman-teman. Dan dilapisi kulit setirnya di sini, kalau tipe R, mode palang tingga, dan ini sudah ada motif warna silvernya juga. Sebelah kiri, untuk pengaturan audio dan mode menu, dan sebelah kanannya, buat tombol panggilan telepon di sini. Untuk keamanan, sudah ada airbag-nya, sisi pengemudi, dan sisi penumpang depan-depan dashboard di sini ya. Ada dua buah totalnya, untuk tipe X dan tipe R. Kalau tipe-tipe tertinggi, ya tipe custom, airbag-nya totalnya ada enam. Steer ini sudah elektrik, power steering, dan sudah ada pengaturan ketinggian ya, tilt steering. Kalau teleskopik-nya dia belum. Lanjut ke bagian meter cluster. Ini meter cluster-nya. Dia warnanya, masih analog, warnanya perpaduan putih dan biru di sini ya. Di tengah-tengahnya sudah ada untuk layar MID, Multi Informasi Display. Seperti ini tampilannya, mudah dipahami, mudah dibaca juga. Odometer, trip A, trip B, IDS ya. Ini untuk pengaturan sistem IDS, idle stop system-nya. Ini echo driving-nya, indikatornya, warna hijau, odometer, dan suhu bagian luar. Oke, mantap. Dan mudah dipahami, mudah dibaca. Seperti ini. Sebelah kanan, di sini ada tombol-tombol. Pertama, bagian paling kanan, tombol engine start-top. Menyalakan mesin dan mematikan mesin cukup satu sekali sentuhan. Sebelah kirinya lagi, ada tombol buat pengaktifan VSC, Vehicle Stability Control atau Traction Control. Sebelah kirinya ada tombol untuk IDS, idle stop system. Jadi, ketika mesin berhenti sejenak di lampu merah maupun kemacetan, mesin akan secara otomatis mati. Dan ketika kita jalan lagi, ya mesin akan menyala, teman-teman. Seperti ini, sebelah kirinya tombol buat aktifkan dan non-aktifkan sensor parkir bagian depan. Tempat penyimpanan di sini. Ini dia, layout dashboard-nya. Dasu New Therios 1.5R 2024. Full warna hitam. Berubah, jadi sebelumnya dia ada warna beige terangnya, putih di sini. Sekarang warnanya hitam, full. Sampai ke bagian headlining atau langit-langit. Seperti ini, untuk head unit-nya dia ada penambahan fitur baru, yaitu remainder tanggal ganjil genap. Di sini. Oke, fiturnya pas saja. Sudah radio, media, telpon, Android Auto, Apple CarPlay, dan setting. Sementara untuk kamera mundur-nya seperti ini. Ini tampilan dari kamera mundur. Kalau yang tipe R, dia mundur bagian belakang saja. Kalau tipe R, ADS dan custom sudah 360. Kamera round view monitor. AC-nya di sini sudah digital, pengaturan suhu, blower, dan untuk temperatur di sini. Untuk air sirkulasi di sini, tombol AC dan AUTO. Tombol OFF di sini. Oke, mantap. Bagian bawah juga ada USB. Di sini port USB buat charging dan untuk media. Di sini ada power outlet 12V juga. Dan tempat penyimpanan di sini. Bagian bawah juga ada USB. Di sini port USB buat charging dan untuk media. Di sini ada power outlet 12V juga. Dan tempat penyimpanan di sini. Tuas transmisi dibalut dengan kulit. Di sini manual, 5 persepatan. Kalau yang Matic-nya otomatis, transmisi otomatis, 4 persepatan konvensional. Untuk handle rem tangannya manual. Tempat penyimpanan di sini. Dan ada fitur di sini, konsol tengahnya. Yang sudah bisa dipakai. Wireless charging di sini, teman-teman. Untuk vanity mirror-nya di sini. Ada penumpang depan dan pengemudi. Yang masing-masing, untuk bagian penumpang depan sudah ada vanity mirror-nya di sini. Lengkap dengan lampunya. Ini ada lampunya. Vanity mirror, sisi pengemudi. Lampu sen tengah. Sepion tengah di sini sudah anti silau. Manual, tempat kacam dan tempat penyimpanan. Isi AC dan twitter-nya juga sudah ada, teman-teman. Untuk pilar A di sini. Twitter untuk pilar A sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini sebelah kanan. Ini door trim, pintu baris kedua. Bahannya sama, hard touch. Warna hitam, perpaduan blue-drew bahannya di sini. Tombol power window, satu di sini. Sisi kanan ya. Untuk handle pintunya chrome. Cup folder-nya ada dua buah bagian atas. Dan ada emblem terios di bagian footstep-nya. Ini dia tampilan dari baris kedua. Ada sunyu terios, tipe R. Manual 2024. Konfigurasi jok baris kedua, dia 60 per 40. Sisi kiri 40, sisi kanan 60. Dan pelipatannya baris kedua sudah one touch sambal. Sekali tuas, bisa melipat secara sempurna yang seperti ini. Tuas dari sini. Dan bisa melipat secara sempurna. Jadi akses ke baris ketiga juga cukup simple dan mudah. Ringkas. Nah, ini dia saya posisi di baris kedua. Daso New Terios R-Manual 2024. Pertama, posisi duduk di baris kedua. Headroom-nya saya tinggal 175 cm. Masih ada space di sini. Tidak mentok. Dan ini posisi legroom-nya. Ini posisi jok saya mengemudi. Masih ada space. Ini sleding-nya. Paling belakang yang seperti ini. Ini paling depan. Tidak mentok juga di sini ya. Mantep, aman. Ya, reclining-nya ini dia segini sampai sini. Tidak langsung rata dia. Memang segini. Tapi cukup relax. Cukup santai di sini. Ya, aksesnya sudah double blower. Ini. Ini baris ketiga. Headrest-nya bisa diatur. Ini baris ketiga. Headrest-nya bisa diatur ketinggiannya. Dan sebelah kiri di sini. Sudah ada speaker. Core Outlet 12V dan cup holder ya. Sebelah kanan. Sebelah kanan juga sama. Di sini. Duduk di sini baris kedua. Ini posisi saya jok mengemudi. Masih ada space ya. Terlihat di sini. Ini paling depan. Paling depan seperti ini. Tidak mentok. Di belakang jok mengemudi juga sudah ada seatback pocket-nya. Di belakang jok penumpang depan juga sudah sama. Sudah ada seatback pocket-nya juga. Dari bagian bawah konsol tengah sudah ada cup holder 1 dan power outlet 12V 1 di sini. Baris kedua seatback-nya 3 titik. Kanan dan kiri. Dan fix. Tidak bisa diatur ketinggiannya. Sementara di seatback baris kedua di bagian tengah. Ya, untuk seatback-nya 2 titik di sini ya. Ya, seperti ini. Grip assist sebelah kiri. Soft opening. Dan sisi kanannya juga sama. Soft opening juga. AC double blower di sini. Sudah dingin juga. Ya, terlihat untuk headlining-nya warna hitam. Semua total di sini ya. Yang facelift. Kalau sebelum facelift, dia warna base terang. Lampu kabin halogen di sini. Warnanya kuning. Nyalanya. Dapru pacu mesin berkode 2NR-VE-DOHC Dual VVTi. Berkapasitas 1500 cc 4 silinder segaris. Jadi mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 104 PS per 6000 RPM. Dan torsi maksimumnya 13,9 kgm per 4200 RPM. Dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian belakang. Real with drive lalu di transmisi manual 5 percepatan. Untuk transmisi otomatisnya 4 percepatan konvensional. Ya, dan ini salah satu unit mobil SUV yang penggerak rada belakang. Dan kuat nanjak ya. Di bagian kab mesinnya juga sudah dilapisi peredam suara dan peredam panas. Oke, sekian pembahasan sikat dari Dasu New Terio 1.5R Manual 2024. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau tahu informasi lebih lengkapnya, bisa tanya-tanya langsung di nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini. Buat teman-teman yang menyukai video ini, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share agar selalu dapatkan update informasi otomotif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video selanjutnya. Salam otomotif!